Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua saya sedang di rumah ya teman-teman selamat datang di channel azanfam hari ini tanggal 20 adalah hari pertama saya akan mulai menanam melon ya jadi hari ini saya akan ih kucing ganggu mulut jadi hari ini saya akan mulai menyemai with melon melon yang akan saya tanam itu adalah melon pearl lady ya teman-teman sekarang saya sedang menghangatkan air untuk merendam dulu bibit melonnya ya sekitar 300 biji akan saya tanam ya teman-teman oke nanti saya perlihatkan ya bagaimana saya melakukan penyemayan untuk melon ikutin terus videonya ya teman-teman oke teman-teman jadi ini adalah alat-alat yang biasa saya gunakan untuk melakukan perkecambahannya atau penyemayan bibit melon seperti itu tentunya yang pertama adalah kita siapkan bibitnya kita pilih bibit dari pabrikan ya teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk kualitasnya kemudian siapkan air hangat ini saya sudah tambahkan dengan bawang merah ya tadi direbusnya dengan bawang merah tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhannya ya teman-teman kemudian ini ada nampan nanti nampan itu digunakan untuk media perkecambahannya ya ditambah dengan ini apa tuh ini namanya itu tisu oke ini dihangatkan hangat kuku ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya adalah nah kita rendam bibit melon yang telah kita siapkan ya ini saya menyemai sekitar 300 bibit ya teman-teman nah ini kita masukkan saja langsung untuk airnya air hangat kuku ya teman-teman jangan terlalu panas tujuannya air hangat itu agar mempermudah kulit luar biji untuk terbuka ya teman-teman mengelupas seperti itu sedangkan untuk bawang merah ini dipercaya mengandung zpt ya teman-teman zat pengatur tumbuh seperti itu mudah-mudahan dengan penambakan dari bawang merah ini merangsang bibit untuk tumbuh lebih cepat ya teman-teman untuk proses perendaman ini biasanya dilakukan selama 3 jam ya teman-teman minimal nanti setelah itu kita pindahkan ke nampan ini diangkat satu-satu seperti itu teman-teman oke langkah selanjutnya kita diamkan dulu ini selama 3 jam teman-teman nanti saya akan videokan lagi bagaimana cara untuk menyimpan biji disini baik teman-teman ini sudah lebih dari 3 jam ya teman-teman saya rendam ini ada beberapa yang terendam jatuh ada beberapa yang mengambang ya teman-teman tapi tidak apa-apa kita akan tanam walaupun ada beberapa yang mengatakan kalau yang mengambang itu biasanya tidak tumbuh ya tidak apa kita akan semai semua ya mohon maaf tadi saya lupa ada beberapa tambahan alat ya ini adalah semprotan teman-teman semprotan biasa ya dan ini adalah saring yang pertama kita lakukan adalah melakukan penyaringan dulu ya teman-teman kita saring dulu semua mohon maaf sebentar ya agak susah soalnya saya sambil pegangin hp baik teman-teman jadi kemarin itu ada yang rusak ya videonya ketika saya sudah take video untuk pemasangan tisunya jadi kemarin setelah kita saring itu kita buatkan tatakan tisunya di bawah kita simpan tisu dulu kemudian kita basahin pakai spray ya kita basahin pakai air bekas rendaman dari melon ini setelah itu kita ambil si biji-bijinya kemudian kita sebarkan jangan terlalu rapat kalau ada yang dempet-dempet kita pisah-pisahkan ya teman-teman setelah itu kita tutup lagi menggunakan tisu jadi lapisan pertama itu tisu baru kita simpan biji-bijinya setelah itu kita tutup lagi menggunakan tisu setelah itu kita semprotkan lagi menggunakan air agar lembab ya teman-teman seperti itu setelah itu kita simpan di tempat yang gelap ya teman-teman tidak terkena cahaya matahari seperti itu nah ini adalah kesokan harinya teman-teman ya kemarin kita mulai menyema itu di sore hari sekarang sudah mulai siang ya teman-teman sekitar jam sepuluhan kita akan lihat adakah perubahan ya teman-teman hasil semayan kita kemarin nah itu sudah mulai terbuka ya teman-teman nikah yang ini yang ini mulai terbuka ini juga mulai terbuka ujungnya ya teman-teman itu nanti akan keluar akar dari situ nah untuk kelembabannya dijaga terus ya teman-teman seharusnya jangan dibawa ke yang ada cahaya matahari ini karena saya ingin menunjukkan saja nanti akan saya simpan lagi ke tempat yang gelap ini saya akan siram lagi sedikit biar kelembaban tetap terjaga sampai esok harinya rencananya besok baru akan saya pindahkan ke media kokokit langsung ke netpot ya teman-teman biar nanti tidak usah mindahin lagi ketika mau di pindahkan ke sistem nft teman-teman seperti itu oke teman-teman ini sudah kita diamkan sekitar satu hari enam jam ya jadi satu hari setengah kita akan lihat perubahannya ya teman-teman nah tuh alhamdulillah sudah pada tumbuh sudah pada keluar akarnya nanti kita tinggal pindahkan ke netpot yang sudah kita isi media tanam oke diantara kelebihan menggunakan teknik penyemayan seperti ini adalah kita menanam hanya biji-biji yang benar-benar tumbuh saja ya teman-teman sedangkan yang tidak muncul akar kita diamkan saja atau tidak kita tanamnya jadi nanti kita tidak berharap kepada sesuatu yang memang tidak akan menghasilkan atau tidak akan tumbuh ya teman-teman ini tidak akan saya buka semua dulu nanti kita akan buka ketika media tanamnya sudah siap semua teman-teman nah ini media tanamnya jadi kemarin itu sembari kita menunggu bibitnya itu tumbuh ya teman-teman keluar akar nah kita juga siapkan media tanamnya saya biasanya memang seperti ini untuk penyemayan langsung di netpot ya teman-teman langsung di netpot sehingga nanti ketika tumbuh kita tidak usah memindahkan lagi ya teman-teman jadi saya tidak menyemai di try ya di try yang kotak-kotak itu yang kecil soalnya nanti takutnya malah terjadi apa itu namanya itu stress ya karena akar yang patah dan lain-lain jadi menghindari resiko itu nanti saya akan tunjukkan videonya ya teman-teman sekitar sore karena sekarang saya harus ada pekerjaan lain oke oke untuk medianya ini kokovid murni ya untuk kokovid ini sudah saya cuci terlebih dahulu untuk mengurangi jataninya rencananya ini saya eksperimen akan menggunakan juga camur trichoderma bertujuan untuk merangsang akar dan membunuh jamur-jamur yang kurang baik teman-teman seperti itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya cara membuatnya selamat menikmati